Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Surat al-lazina al-khamta alayhi Qayni al-murdu bi alayhi Nafur al-murdu Bismillahirrahmanirrahim Qadidu billahi rottwabu islami lehi Di Muhammadin ya miyya wa rahmatullahi Radhi hudni ima wa rahmatullahi Hidu amin Nah anak-anak Materi hari ini itu mengenai Keunggulan dan keterbatasan antar ruang Ketak peran pelaku Dalam perubahannya Keunggulan Yang dimaksud keunggulan berarti Kelebihan dari suatu wilayah Mempunyai jumlah daya ayam Yang berbeda dengan daerah Maka disini akan Timbol yang dinamakan permintaan Kalau di suatu wilayah berbeda Maka wilayah lain juga akan membutuhkan barang yang tidak Misalnya Kalimantan itu menghasilkan barang tambang Sedangkan Jawa Timur itu terkenal dengan Hasil pertanian Maka mereka melakukan kerjasama atau Perjalanan antar wilayah Untuk Untuk Kerjasama dalam Tukar menukar barang Jadi Jawa Timur membutuhkan barang tambang Kalimantan membutuhkan Hasil Hasil pertanian Nah Ini yang dinamakan Kebutuhan dan permintaan Dapat Berdasarkan ruang dan lokasi Di mana orang berada Menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda Jadi Ya Disini Karena suatu perbedaan itu Akan timbul permintaan Ya Yang kedua Karena keunggulan suatu wilayah itu Akan Terjadi interaksi Ya Akan terjadi interaksi antara satu wilayah Dengan wilayah lain Yang adanya kerjasama Ya Seperti tadi Jawa Timur membutuhkan barang tambang Sedangkan Kalimantan membutuhkan hasil Pengandian Keunggulan dan keterbatasan Antara ruang dalam Penawaran Ruang atau lokasi wilayah Berpengaruh pada Kemampuan suatu wilayah Menghasilkan produk Wilayah pantai Kemungkinan besar Bisa menghasilkan hasil Menghasilkan dan menawarkan Sumber daya alam Seperti ikan Sedangkan Daerah penggunungan Menawarkan sumber daya alam Seperti sayuran segar Penawaran dengan demikian Berhubungan dengan jenis Kotob yang dihasilkan Suatu wilayah Jadi misalkan kalau Kera pertanian yang menghasilkan Tadi sedangkan Kera Sifir itu menghasilkan Ikan Mereka saling Menawarkan barang yang Dihasilkan dari Wilayahnya Yang berikutnya Yaitu kita Apa sih yang dimaksud Dengan pelaku ekonomi Pelaku ekonomi adalah Orang atau lembaga Yang melakukan Kesehatan ekonomi Dalam melakukan Kesehatan ekonomi Para pelaku ekonomi Salah berinteraksi Sesuai dengan Interaksi yang dilakukan Dalam kesehatan ekonomi Ada empat pelaku ekonomi Rumah tangga keluarga Rumah tangga perusahaan Rumah tangga pemerintah Rumah tangga luar Nah rumah tangga Rumah tangga ini Dan saya jelaskan Lewat Siklus ini Nah disini ada Siklus dua arah Yaitu Ada Rumah tangga produsen Dan rumah tangga konsumen Dimana Rumah tangga produsen itu Menghasilkan barang Dan Barang dan data Sedangkan rumah tangga konsumen Menyediakan Fata produksi Yang berupa Tenaga kerja Atau upah Atau modal Berupa modal Atau Ya Bisa tenaga Bisa tenaga Atau pikirannya Nah Ini Dengan Tenaga yang dia Misalnya Maaf Saya ulang lagi Rumah tangga Keluarga Atau konsumen Adalah kelompok masyarakat Yang melakukan Pijatan konsumsi Terhadap barang Dan Biasa yang dihasilkan Dari Perusahaan Selain Memakai Rumah tangga Konsumen ini Juga menyediakan Tenaga Tenaga Yaitu Dia bekerja di suatu Kejaan Dan Bisa menghasilkan apa Dari dia Bisa Bisa berupa Sewa Yaitu Menyewakan tanahnya Yang dia mendapatkan Uang Yang berupa Uang sewa Dia bekerja Mendapatkan Upah Atau Bagi Dia menyimpan Uangnya Dapat berupa Apa Bumah Ya Karena Dia telah Meminjamkan Uangnya Dia punya Usaha Dengan Usahanya Dia mendapatkan Apa Keuntungan Atau Profit Peran Kedua Dari Penyediaan Pautor Bersumat Tenaga Kerja Alian Dan Modal Menyediakan Lahan Yaitu Berupa Apa Alam Misalnya Lahan Pertanian Yang disewa Oleh Produsen Modal Berupa Apa Uang Kedung Alat Alat Dikinakan Untuk Memproduksi Barang Yang diproduksi Terus Kepada Perusahaan Dengan Balas Dasar Berupa Apa Uang Berupa Maaf Berupa Bumah Tenaga Kerja Berupa Tenaga Kerja Manusia Atau Kealian Yang dimiliki Oleh Manusia Dia Bekerja Dapat Apa Upah Atau Bagi Kealian Atau Yang Dia Miliki Misalnya Ahli Memimpin Dan Lain Bagian Kemampuan Ini Juga Merupakan Kreatifitas Memulakan Faktor Produksi Yang Dapat Balas Jasa Berupa Apa Keuntungan Atau Apa Dari Dia Berusaha Dari Usahanya Dia Mendapatkan Keuntungan Rumah Tangga Perusahaan Yaitu Rumah Tangga Yang Menghasilkan Barang Atau Jasa Untuk Menuhi Kebutuhan Manusia Di Indonesia Rumah Tangga Rumah Tangga Perusahaan Ini Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Ada BUMN BUMN Dan Operasi Peran Dari Rumah Tangga Tersebut Rumah Tangga Dari Pemerintah Dari Keduanya Yaitu Sebagai Pengguna Faktor Produksi Lahan Modal Tenaga Kejah Dan Kealian Dan Memberikan Balas Jasa Kepada Rumah Tangga Puan Yang Menyediakan Pangka Produksi Tersebut Rumah Tangga Pemerintah Adalah Pihak Bersugas Mengatur Mengatur Agar Tidak Terjadi Penyerangan Dan Sebagainya Agar Jalannya Roda Perekonomian Lancar Pengatur Dan Tidak 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 Penyimpangan Contohnya Memberikan Apa Subsidi Dalam Negeri Aturan Pajak Dan Pemberian Isin Pendirian Pusahaan Pasar Pasar Sualaian Dan Minimarker Konsumen Dimana Pemerintah Juga Membeli Barang-barang Yang Dihasilkan Produksen Contohnya ATK Komputer Dan Lain Sebagainya Produsen Produsen Pemerintah Juga Punya Usaha Usahanya Yaitu Dengan Yang Dikelal Pemerintah Merupakan Kekayaan Negara Yang Dibisakan Yaitu Berupa BUMN Yaitu Contohnya DT Kereta Api KIA Perusahaan Listrik Atau Dikenal Dengan PLN Rumah Tangga Luar Negeri Adalah Lembaga Yang Melakukan Kegiatan Perekonomian Melalui Kegiatan Export 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 Mengluarkan Yaitu Mengluarkan Atau Menjual Dari Dalam Negeri Keluar Negeri Hasil Yang Dihasilkan Dalam Negeri Dijual Keluar Negeri Import Mendatangkan Barang-barang Yang Dari Luar Negeri Ke Dalam Negeri Karena Kenapa Kok Terjadi Export Import Karena Suatu Wilayah Itu Mempunyai Sumber Daya Alam Yang Berbeda Contohnya Jepang Bisa Menghasilkan Metin Dan Lain Sebagainya Alat-alat Kebutuhan Teknologi Kalau Indonesia Dikenal Negara Agraris Jadi Menghasilkan Hasil Pertanian Maka Terjadilah Kerjasama Antara Jepang Misalnya Dengan Indonesia Atau Antara Negara ASEAN Misalnya Singapura Itu Dikenal Dengan Negara Perjatanannya Dengan Industrinya Juga Negara Indonesia Menghasilkan Hasil-hasil Pertanian Maka Terjadilah Kerjasama Antara Singapura Dengan Indonesia Peran Lain Dari Masyarakat Tuhan Negeri Yaitu Melakukan Investasi Apa Yang dimaksud Investasi Yaitu Menanamkan Modal Di Suatu Wilayah Indonesia Misalnya Untuk Membuka Perusahaan Yang berikutnya Yaitu Memberi Bantuan Dana Berupa Hibah Ketika Indonesia Mengalami Ketimpa Bencana Misalnya Bencana Tsunami Kempa Bumi Dan lain Sebagainya Itu dapat Bantuan Yang ketiga Yaitu Menampung Tenaga Kerja Dengan Adanya Usaha Maka Akan Menampung Tenaga Kerja Lebih Banyak Ini Gambar Siklus Model Siklus Dua Arah Hubungan Pelaku Ekonomi Dua Sektor Yaitu Disini Ada Producent Dan Konsumen Yang Berikutnya Yaitu Siklus Kegiatan Ekonomi Tiga Arah Ada Producent Ada Pemerintah Ada Rumah Tangga Gimana Rumah Tangga Sebagai Pemakai Juga Sebagai Tenaga Kerja Yang Dibuat Oleh Perusahaan Perusahaan Memberikan Upah Kepada Konsumen Nah Disini Pemerintah Sebagai Apa Sebagai Pengatur Pelindung Pengatur Ini Ada Dikenakan Pajak Dasar Pelayanan Biar Tidak Dijak Penyimpangan Siklus Pelaku Tiga Empat Arah Disini Ada Rumah Tangga Negara Rumah Tangga Konsumen Rumah Tangga Luar Negeri Dan Rumah Negara Terima Terima Kasih Sampai Ketemu Di materi Selanjutnya Saya akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Siklus Serba